Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman Rudata FM Berjumpa kembali dengan Rudata FM di Jakarta International Stadium Sore ini atau malam ini merupakan hari pertama pergelaran VL Dunia U17 2023 di Jakarta International Stadium atau CIS Dan ini adalah momen tanggal 11 November 2023 selepas pergelaran pertandingan pertama ya teman-teman Antara Inggris melawan Kaledonia Baru Dan ini kita sedang break menantikan pertandingan kedua Antara tentu saja Brazil melawan Iran Pastinya seru nih tentu saja teman-teman ya Iran termasuk yang sejauh ini relatif baik ya Dan tentu saja juara bertahan kalau tidak salah ya Brazil nanti akan tampil di CIS Dan sekitar mungkin pukul 19-nya nanti ya Dimulai untuk match keduanya Dan kita lihat suasana CIS di Jona Selatan Di akses selatan ini ada deretan di pinggir jalan Ada beberapa deretan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir Sepertinya ini jadi parkir bagi teman-teman yang membawa kendaraan Dan kita ingin lihat juga seperti apa di Rambarat dan Jona lainnya teman-teman ya Sambil menunggu pergelaran match kedua atau pertandingan kedua di hari ini Grup C teman-teman ya Masih penyisihan grup C di hari pertama Pukul 18.13 After match pertama teman-teman Kita sedang menantikan momen nanti match kedua Di jeda waktu kurang lebih satu jam ya Pukul 19 nanti Jadi banyak yang menunaikan salat maghrib dulu teman-teman ya Di Mejanin ini Karena memang tempat udu cukup tersebar Tinggal mengambil posisi yang relatif baik Karena arah dari pola Mejanin juga sudah mengarah ke Qiblat Nah kita ingin lihat di sisi lainnya sudah seperti apa Keseruan dari CIS ini teman-teman Banyak yang mengambil momen break untuk makan dan minum ya Di sini ada beberapa grey yang disajikan oleh Vanitya teman-teman ya Yang bisa dipilih Dengan minuman utamanya adalah Sprite dan Coca-Cola berikut Ada Ades ya satu produksi dari Coca-Cola Ini saya mengarah ke zona selatan Plaja selatan Kita ingin lihat seperti apa Keramean lalu lintas di daerah Jalan Suntur Pemiraya terutama Jadi sepertinya area parkir di Plaja Timur CIS ini khusus untuk Ke Oficial dan Panitia ya teman-teman ya Jadi memang kalau teman-teman ingin mengakses ke CIS Sebaiknya menggunakan tram potas umum yang relatif Tersedia teman-teman ya Ada Jakarta CIS 3 teman saya Yang rute ke Juanda Ada yang ke Senin Ada juga yang Ke Pegangsaan 2 LRT Jakarta Yang disupport oleh Transjakarta Serta aneka mikrotrans teman-teman Dengan berbagai ragam tujuannya teman-teman Nah banyak juga kendaraan taktis Dari kepolisian ya Yang berada di Jalan Suntur Pemiraya Untuk disiapkan Nah lady yang berada di Pasad Jis juga Diaktifkan teman-teman ya Dengan aneka motif Ya tentu saja motif utamanya adalah Macan Kemayoran ya teman-teman Nah sepertinya ini Grey Official Pansop ini yang Kelihatan rame ya teman-teman Jadi jersey Terutama yang bertemakan Piala Dunia dengan Timnas Lokalnya yaitu Timnas Indonesia ya teman-teman Ini keramean Grey yang mensupport Piala Dunia U17 Terima kasih Selamat malam Bapak Sudah punya Ini sekitar Jona Barat Yang mengarah ke Kelam Barat teman-teman Mejanin atau Konkosnya lebar Jadi cukup nyaman Untuk kita jelajahi Tanpa harus berdesak-desakan ya teman-teman Ada antrean makanan sepertinya teman-teman Chicken-chicken ya Yang cukup panjang di sekitar Mejanin atau Konkos Barat ya Jona Barat Pembayarannya bisa menggunakan Chris The Beat Teman-teman ya Tadi sempat juga Kalau tidak salah Tunai juga bisa Namun Lebih banyak direkomendasikan Ke non-tunai ya teman-teman Cukup panjang Semua antrean Panjang semua Menggelar semua ya teman-teman Minuman dan Makanan cepat saji ya Kalau tidak salah ya Panjangnya Antrean untuk Makan malam Penyela ya Di antara Dua pertandingan teman-teman Coba kita intip ke Jalan Suntur Pemiraya Teman-teman ya Seperti apa Pemandangan suasana malam Dari Konkos Dis Nah ini teman-teman Suasana lalu lintas Sekitar pukul 18 30-an ya teman-teman Yang mengarah ke Lambara Ada jalan Suntur Pemiraya Dari sisi utara Yaitu jalan R.M. Mata Dinata Relatif lancar Tidak terjadi penumpukan Gerai penyedia makanan Cukup sibuk Dengan antrean yang Sangat panjang Pemandangan Kayak komputer yang sedang Melintas Baik yang ke Tanjung Priok Maupun ke Kota ya teman-teman Jadi ada dua lajur ya Ini pemandangan ke arah Kampung Bayam Ada Tiga blok Dengan masing-masing Empat lantai ya teman-teman Kampung Susun Bayam Pada pergelaran kali ini Kalau saya rasakan ya Sudah saya merasakan Sinyal 4G yang berada di Dalam stadion pun cukup Baik ya teman-teman Masih bisa loading Dengan relatif Lancar ya Dan mungkin salah satunya Ada kontribusi dari Mobile repeater Atau mobile BTS Yang Banyak ya Salah satunya Di sisi utara timur ya Nah seperti ini teman-teman Mobile repeater Untuk Sinyal 4G Yang ini membantu Salah satunya adalah Transaksi Keuangan non-tunai Untuk pembelian Makanan Minuman ya Yang ditawarkan oleh Para pengasang resmi ya Di Tribun Bisa menggunakan Cashless dengan Mesin edisi ya teman-teman QR Code Ataupun Debit Ini suasana Ram Timur Yang Mengarah ke Danau Cincin Teman-teman Indah ya Danau Cincin Memantulkan Refleksi Sinar-sinar Dari gedung-gedung Dan bangunan Lampu-lampunya ya teman-teman Di jeda Antara Match kedua Teman-teman Yaitu yang nanti akan berlagak adalah Brazil melawan Iran Kemungkinan seru ya teman-teman Ini zona timur ya Jadi masih banyak Penonton yang berada di Mejanin Atau Konkos Serta di beberapa titik Yang mengarah ke Ram Timur ya teman-teman Penampakan area parkir di Pelajar Timur Teman-teman Jadi tidak dipungsikan untuk Parkir umum ya teman-teman Untuk pengunjung ya Sepertinya ya Hanya ada beberapa Kendaraan Bus Besar yang Terkait dengan Official Sepertinya ya teman-teman Hanya beberapa Bus besar Dan Kenaraan Roda 4 lainnya Yang kemungkinan Hanya Yang mendukung Penyelenggaraan ya teman-teman Nah ini Penampakan lebih jelas Dari area parkir Di Pelajar Timur Jis yang mengarah ke Danau Cincin Tidak terisi Kenaraan pengunjung Sepertinya ya teman-teman Untuk Sepertinya Mengamankan Agar Para pengunjung juga Datang ke Jis Menggunakan Transportasi massal ya teman-teman Yang sudah tersedia Di Juala Timur juga Cukup banyak antrian Yang Mengantri Pass food ya Belum ke bagian Makan malam Pemandangan Jeddah Di sisi timur juga Teman-teman Masih ada antrian Yang mencari Makan malam Terima kasih telah mencari